Halo Tribuners, sekarang aku lagi ada di Central Pond Aksesoris yang ada di Sipin, Kota Jambi. Kita pengen tahu ada apa sih keseruan di dalamnya, kita pengen belanja tentang aksesoris yang ada di sini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Mbak, kita dari Tribun Jambi, kita pengen tahu di sini ada jual apa aja sih mbak? Kita pengen kenalan dulu nih. Namanya mbaknya siapa? Mbak Kiki. Mbak, pengen tahu ada apa aja di sini? Boleh jelasin? Boleh. Di sini sih kita menyediakan seperti anti-gores, cash handphone, terus elektronik seperti charger, handset, macam-macam sih kak. Semua yang berkaitan dengan handphone. Kayaknya ini ada yang polos sama ada yang ini, ada gambar-gambarnya gitu ya? Iya, yang bermotif. Sebenarnya kalau toko Central Aksesoris ini, toko yang kayak gimana sih mbak? Central Aksesoris ini sih lebih ke ini ya, untuk aksesoris-aksesoris handphone gitu. Jadi lebih ke luarnya handphone lah gitu. Casing-casing. Kalau kita pengen tour deh, pengen ditunjukin ke gimana spot-spot jual EO ini bagian apa, bagian apa gitu kali ya? Iya, boleh. Mungkin dari seba sini dulu kali ya. Ini charger-charger ya? Iya, ini charger-charger kita kak. Kita ada beberapa merek. Salah satunya ada Vivan, Oraimo, ada juga Macdodo seperti ini. Itu biasa aja atau ada type C, ada berapa macam tuh? Macam-macam kak, tergantung kebutuhan kakak lagi. Kita kan ada nyediain charger type C, Android micro yang biasa, atau yang iPhone punya. Jadi kita nyediain tergantung kapasitas, tergantung keinginan kakak butuhnya yang pengecasan daya cepat atau yang standar punya. Tapi kita lengkap nggak kalau untuk jenis charger nih? Kalau kita sih sudah lengkap kak. Lengkap ya? Iya, dari yang standar sampai yang tingginya. Kalau kisaran harganya, kisaran berapa nih? Harganya dari yang standar ada yang Rp38.500.000 sampai yang tertingginya ada yang Rp199.000. Pokoknya dia variasi kak harga. Nah guys, tadi kita sudah ngomongin soal charger kan? Nah kali ini kita pengen ngebahas soal ini dia. Nah ini adalah casing-casing handphone. Cache ini kayaknya banyak juga diminati. Termasuk aku ya, tadi habis ganti casing handphone. Aku pengen tanya-tanya juga mbak. Kalau casing handphone disini jenis-jenisnya apa aja sih mbak? Casing-casing handphone kita disini ada yang bermotif. Seperti ini kak, ada juga yang polos di sebelah sana. Nah kalau yang bermotif, kita ada dimulai dari iPhone, ada Oppo, ada Realme, ada Samsung juga, Vivo, Xiaomi, dan masih banyak lagi kak. Biasa sih kalau yang karakter kayak gini, kayak anak-anak ya. Nah kalau misalnya yang polos-polos biasanya kan yang kayak kita-kita. Nah ada lagi yang modelnya seperti flip gitu, seperti buku. Nah kalau itu lebih ke kayak orang tua, kayak gitu. Tapi banyak juga sih orang tua yang suka yang karakter kayak gini. Masih banyak yang minat ya? Masih juga. Kalau ini mbak, ini sebenarnya ketebalannya pasti beda-beda ya? Oh iya. Nah ini harganya gimana nih kalau yang casing? Nah kalau case, kalau yang motif kayak gini ya pastinya tergantung ketebalannya, terus tergantung bahannya juga. Nah kalau misalnya yang kayak gini nih, yang bahannya soft, kayak gitu. Nah itu biasanya harganya lebih tinggi, kayak gitu. Tapi ada juga yang tetap yang standar. Oh gitu? Harganya sih nggak beda-beda jauh kak. Boleh pegang? Boleh. Ya. Kalau soft ini lebih mahal karena dia apa nih? Karena kan dia lebih lentur, salah satunya. Terus juga, kadang kan orang sering bongkar pasang case kan. Nah itu kalau misalnya yang keras, itu kadang biasanya jadi bikin gores-gores katanya ya. Bikin lecet. Nah kalau soft kayak gini kan nggak. Sebenarnya ngaruh juga nggak sih mbak pemilihannya ini dengan panasnya handphone? Enggak sih kak. Kalau panasnya handphone itu menurut saya dari ini. Dari karena kita mungkin pemain handphonenya lebih terlalu lama, kayak gitu kan. Intensitasnya ya? Iya. Berarti tergantung orangnya ya, banyak lagi ya. Bukan masalah case-nya sih kak. Kalau case nggak pengaruh biasanya. Oke, nah itu tadi kita udah ngomongin soal case. Dan harganya macem-macem ya mbak ya? Iya, variasi kak. Kita bakal ngebahas soal yang lain nih Tribuners. Tribuners, nah kali ini kita sudah berada di state-nya. Ini tempered glass ya mbak ya? Iya, tempered glass. Pengen tau dong mbak, tentang tempered glass ini kayaknya ada banyak jenisnya nih kalau dilihat-lihat. Ini ada tuh 2, 3, 4, 8. Nah mbak, pengen tau dong ini apa aja sih sebenarnya? Kalau anti-gores ini kak, kita ada yang dari nggak full. Ada yang full. Ada yang full anti-radiasi. Ada yang full terus kacanya lebih tebal sama lebih cerah. Sama kalau yang kayak gini, ini selain full, tebal, lebih cerah, sentuhannya juga lebih sensitif. Sama lebih lengkung bagian pinggirannya. Nah, kalau ini dia khusus yang kalau misalnya tangan kakak suka berminyak kayak gitu. Nah, dia udah ada anti minyaknya kayak gitu. Nah, kalau ini yang gel kak. Yang gel ini dia bukan yang bahan kaca. Jadi bahannya lebih lentur terus nggak mudah retak. Nah, ada juga yang ini kalau ini yang privasi. Yang spy dia aja. Jadi khusus kita aja jadi kiri kanan nggak bisa lihat gitu. Jadi kalau misalkan kita duduk sama orang nggak kelihatan ya? Iya. Kecuali kalau misalkan lihatnya di atas ya. Iya. Kalau barangnya gimana mbak yang ini? Nah, kalau ini harganya juga variasi kak. Ada yang dari Rp10.000, Rp25.000, Rp35.000, Rp50.000. Ada juga yang kayak gini Rp75.000. Ini yang Rp85.000. Nah, ini ada juga yang bahannya gel. Nah, yang kalau gel ini variasi juga tergantung tipe handphonenya. Ada yang dari harga Rp50.000 sampai Rp75.000. Nah, yang ini juga sama. Yang privasi ini tergantung ketebalannya. Kalau yang nggak terlalu tebal itu ada yang harganya Rp35.000. Kalau yang udah tebal sama yang fullnya itu ada yang Rp100.000 sampai Rp107.000. Nah, ini dia tadi kita ngobrol-ngobrol tentang sentral aksesor. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!